Rikmahnya Islam itu penuh cinta Bunda Sekarang giliran saya nih nanya sama Bunda Nada dan Bunda Liza Sebenarnya ada gak sih batasan-batasan dalam menjaga rahasia masalahan di rumah tangga ini Baik Masya Allah, Rasulullah SAW pernah bersabda Aku paling membenci ketika ada seorang suami setelah berhubungan badan Ia menceritakan kisah itu kepada orang lain Pertama, jangan sampai kita mengumbar aib daripada pasangan kita Baik itu fisiknya, baik itu jasmaninya Harus kita perhatikan Yang namanya pasangan punya masa lalu yang kelam Ada juga masa lalu yang indah Kekurangan itu bisa kita atasi dengan pernikahan Pernikahan bukan mencari yang sempurna Tapi punya kekurangan, kita satukan dalam pernikahan Maka insya Allah semuanya berjalan dengan lancar Amin Dan juga Bunda, baginda Rasulullah SAW ini pernah mengatakan hinalah seseorang Yang ketika malamnya dia melakukan kemaksiatan Kemudian dengan bangganya dia mengumbar aib-aibnya Dan ini bukan hanya sekedar kekurangannya, dosanya Yang dia lakukan pada malam hari kemudian dia bangga Misalnya mengupload di sosial media Nah itu adalah orang yang hina, bukan saja dosanya Tapi juga ketika melihat ada pasangan memiliki kehilafan Kesalahan manusia Manusia itu kan tempatnya salah Tempatnya lupa Jadi kalau pada hari itu melihat ada kehilafan dari pasangan kita Tutupi, jangan segera diumbar Tapi yakinlah insya Allah satu masa Ketika kita menutupi aib pasangan kita Menutupi aib diri kita sendiri Insya Allah ini akan menjadikan rumah tangga kita Rumah tangga yang terpelihara Insya Allah akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT Amin ya Rakyat Allah Hati-hati juga yang suka posting di medsos Pasangan kan halal Posting di medsos Dengan mesra Apalagi sampai ada sesuatu yang gak patah diumbar Haram, tapi bisa jadi haram Karena terkontaminasi tidak pada tempat Bunda semoga tontonan hari ini bisa memberikan tuntunan buat kita semua Semoga ilmu yang diberikan hari ini bisa bermanfaat juga ya Bunda Bunda Lisa boleh pimpin doa buat kita sebelum closing ini Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Amin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdukamaya mbagili jalali wajikal karimi wa aliazimi sultanik. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami seperti rumah tangga Adam dan Hawa. Seperti rumah tangganya Yusuf dan Zulaikha. Seperti rumah tangganya Ali wa Fatimah tazahra. Dan seperti rumah tangganya Sabah Ginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama Khadijat al-Qubra wa Aisyat al-Ridha. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina kurrata a'yunin wa ja'alna lilmuttaqina imama. Subhanaka Rabbil Aizat ya mayasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hirofil alamin. Terima kasih Bunda Liza, terima kasih Bunda Nanda. Terima kasih Arohim. Terima kasih Bunda yang ada di studio dan terima kasih Bunda yang ada di rumah. Kalau Bunda mau nonton langsung ke studio kita, langsung aja DM disini atau email di Assalamualaikum Bunda ini. Boleh juga kasih tema kritik dan saran disini. Insya Allah kita akan ketemu lagi Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Jangan galau, jangan baper, karena Islam itu penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.